Pemeriksaan kehamilan pada akhir trimester ke-2, jadi ini sekitar 26 menuju 27 minggu, sebentar lagi sudah menuju trimester ke-3. Sebenarnya untuk pemeriksaan screening paling tepat di antara 24-25 minggu ya, tapi ya ini kita bisa mengkondisikan bayinya mau memperlihatkan posisi yang available untuk dia mau kita lihat ya. Ayo kita lakukan screening kembali, jadi pemeriksaan kita lakukan menyeluruh. Oke, kita amati mukanya bayi ya, ini pemeriksaan yang paling selalu kita tunggu untuk melihat wajah bayi. Dan kalau memang posisi bayi memungkinkan, amatilah selalu wajah ya. Sebelum kita mengamati yang lain-lain, kita lihat dulu ya, karena kalau kadang bayi telungkup, tidak mau memberi muka, Ya, pemeriksaan kadang-kadang itu sampai akhir juga tidak bisa melihat muka. Jadi kalau dia mau memberikan tampilan wajah, ayo kejar dulu, cari mukanya. Amati dulu ya, detail profil wajahnya. Seperti ini kan kita bisa melihat profil wajah dengan sangat-sangat jelas. Hidung, lubang hidung, bibir dari samping, kanan, kiri. Ya, jadi ini profil wajah yang sangat normal. Jangan lupa kita lihat tulang hidungnya, nasal bone, itu untuk menunjukkan kalau ada kelainan seperti Down syndrome atau Trisomy 21. Lalu amati bentuk kepala. Bentuk kepala selalu bulat lonjong oval begini ya. Bukan bulat seperti bola sepak begitu. Kalau bola sepak hati-hati itu namanya kadang-kadang bisa menuju penanda seperti Down syndrome. Setelah itu ayo kita amati bagian dalam kepala, lapisan-lapisan otak semua kita lihat. Nah ini wajah kembali lihat, lensa mata, bola mata, terus kita ke jantung. Ingat jantung ada empat ruang ya. Ini pelajaran kita masa SD dulu. Dan itu harus selalu kita ingat. Empat ruang jantung namanya dua serambi, dua pilih, kanan, kiri. Sekat katup kanan, kiri ya. Terus ini lambung yang sebelah kiri gambarnya, terus kita lihat kandung kencing, artinya kan bayi bisa menelan kalau lambungnya terisi. Terus kandung kencing terisi artinya bayi bisa kencing, ginjalnya bagus. Itu aja yang sangat sederhana untuk kita cek selalu. Terus perhatikan ini air ketubannya yang hitam itu air itu di sekelilingnya bayi ya, jumlahnya bagus, cukup. Nah placenta di sisi kanan normal, ini tali pusat, kita ukurlah aliran darahnya untuk melihat bagaimana sirkulasi dari ibu ke bayi memberi makan. Selalu kita ukur ya. Karena kalau ada lilitan tali pusat, kita mau lihat ini kencang apa tidak lilitannya. Oke lanjut, ini jadi masih minggu ke-26, menuju ke-27, kita ukur biometri. Ukuran, jangan sampai keliru ya. Ukurlah dengan pembesaran yang tepat, kalibrasi alat benar-benar harus disesuaikan. Ini menuju ke trimester ketiga, akhir, awal. Nah, diameter kepala, lingkar kepala, lingkar perut, tulang paha. Nanti keluar beratnya 1,71 kg ya. Cocok ini menuju ke minggu 27. Berarti kita sebentar lagi sudah memasuki trimester ketiga. Nah, ini jantung. Pas sekali bayinya memperlihatkan aliran darah jantung di seluruh tubuhnya. Ya, ini jantung dari posisi memanjang. Kita bisa melihat pembuluh darah terpanjang ya. Itu yang di punggung namanya aorta. Nah, terus kita lihat pembuluh darah jantung yang lain. Nah, seperti ini aliran darahnya kita bisa secara simultan, sinkron. Bisa kita tampilkan bersama-sama. Ya, ini 26 minggu, 27 minggu sudah sangat jelas. Kita bisa melihat seseluruhan di dalam, ini aliran darah pada jantung bayi. Oke, ini pas bayinya juga masih mau ngasih muka terus. Oke, amati muka kembali, tidak apa-apa. Ya, pemeriksaan sekitar ini paling memakan waktu hanya sekitar 5 menit saja. Ya, sudah saya selesaikan untuk bisa melihat keseluruhan. Tadi ya, wajah kita sudah lihat. Oh, mau kita lihat kembali boleh. Ya, ini. Nah, bayinya menguap. Nah, kalau orang-orang, ibu-ibu pada tanya, dokter kalau menjelaskan seperti ini, ya memang saya rutinnya begini. Ini kan hanya flashback-nya dari dalam alat saya unduh, terus kita postingkan kembali, kita apa isinya, didabbing suara, kan. Tapi kalau rata-rata mereka periksa, kan ada yang memakai handphone, dok, izin, ya dok. Boleh meliput rekaman video, ya silahkan. Ya, sama seperti yang sambil saya bicara seperti ini, ya saya menjelaskan ke pasien, ya seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau memposting begini kan kerja dua kali, ya tapi ya, ya begini namanya kita memedukasi. Jadi lama pemeriksaan sekitar 5 menit, rekaman video 5 menit kan langsung diunduh dari alat WSG-nya, terus saya daping ulang begitu. Boleh silahkan Anda memposting untuk reposting atau untuk edukasi, tapi ya tolong watermark yang saya taruh, kemudian suaranya jangan dimatikan. Silahkan bebas untuk mengedukasi, kan lebih baik untuk kita. Semakin bisa mengedukasi ibu-ibu di manapun, penjuru, perihal mereka mengerti pemeriksaan WSG yang benar, ya, dan dilakukan sesuai dengan kompetensi dan memang wewenang dan keilmuannya, ya. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan janin, silahkan. Mau dipakai untuk edukasi di mana saja bebas. Ini kita lihat wajahnya baik sekali lagi ya, pertumbuhan semuanya bagus.